Sementara aksi pencurian daging kambing yang disembelih di kandang kembali terjadi di Kota Depok, Jawa Barat. Kali ini pelaku menyembelih tiga ekor kambing milik salah satu panti asuhan yang berada di wilayah Bojongsari, Kota Depok. Rekaman video amatir dibagikan pihak panti asuhan usai peristiwa pencurian tiga kambing di kandang milik panti. Sejumlah bagian isi perut, tiga ekor domba tercecer di luar kandang usai disembelih pelaku. Menurut pengurus panti asuhan, peristiwa pertama kali diketahui oleh seorang yang biasa merawat ternak kambing milik panti asuhan. Ketahuannya itu sekitar jam 6 pagi. Jam 6 pagi ada atiwawan yang biasa merawat kambing, kambing domba di bawah kandangnya. Terus itu melihat ada bercak darah di bawah itu. Kemudian dikontrol ke bawah, ternyata di sekitar situ ada sisa isi perutnya. Sisa isi perut yang mungkin sudah dipotong di situ, kemudian di bawah badannya saja, dagingnya. Akibat aksi pencurian daging, panti asuhan mengalami kerugian hingga 15 juta rupiah. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainews, melaporkan.